Tim Nas U-19 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, dan dijadwalkan hingga bulan April mendatang. Agenda TC Tim Besutan Sintayong itu juga diisi dengan uji coba melawan tim-tim dari Korea Selatan sebanyak 9 laga. Dengan waktu yang sedikit dan harus melawan cuaca dingin di Korea Selatan, Tim Nas U-19 Indonesia terlihat sangat kesulitan. Itu terlihat dari laga uji coba pertama Ronaldo Kwateh DKK yang merasakan kekalahan 1-5 dari Universitas Yeng Nam pada tanggal 22 Maret tahun 2022 lalu. Tiga hari berselang, Tim Nas U-19 Indonesia kembali menjadi lumbung gol dengan takluk 0-7 dari Tim Nas U-20 Korea Selatan. Melihat situasi tersebut, Muhammad Iryawan selaku ketua umum PSSI mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak ada prestasi yang dihasilkan dengan instan. Semua membutuhkan proses dan saya yakin semua ini akan indah pada waktunya. Kata Iwan Bule. Ingat semua ini masih proses pelatihan. Ketahui kelemahan kita di mana, lalu perbaiki dan tingkatkan kembali. Semangat Garuda Muda, sambungnya menambahkan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter. Terima kasih sudah menonton.